Intro Pertama pesannya untuk warga atau rakyat Indonesia yang mampu Ya kau tengok kemari juga lah Jangan terima bantuan kalau kita mampu Dan buat pemerintah jangan tebang pilih Beri bantuan siapapun yang membutuhkan Jangan pandang kerjaannya siapa dia Tapi kalau dia membutuhkan berikan Karena kita enggak tahu Karena kalau sudah dinyatakan Menteri Keuangan Bahwa tingkat kemiskinan itu disini bertambah Berarti orang yang sedang itu dulu Sekarang susah kita enggak tahu Beri aja kalau dia membuat dia mampu nerima Enggak masalah itu masalah dirinya Apakah mungkin bisa diberikannya ke orang lain Tapi hak-hak wajah negara itu sama Jangan ada perbedaan Jadi kita sama-sama merasakan dampak ini Jangan ada tebang pilih lah Ini mampu ini apa Kan kita enggak tahu Makanya harus berikan semua kepada yang membutuhkan Jadi pesan pemerintah untuk pendataan Sungguh-sungguh lah jangan main-main Bila perlu RTRU apabila memang Tidak gecus Kasih sanksi Kasih peringatan Dan lebih aktif lagi untuk pengawasan Itu adalah pesan dia untuk semua Rakyat Yang enggak ada duit Enggak usah ada lesan Sudah buat aja masih makan Waktunya sahur yang Islam Kasih sahurnya Masak sama-sama warga Yang waktunya buka kasih bukanya Yang nasarami Waktu yang makan siang Kasih makan siang Buat apa Dapur umum Masak bersama Tampak pakai Benaga kerja lagi Masak apa yang Artinya dibuat jadwal lah ya Dibuat jadwal Ganti-gantian Jadi kalau Jadi enggak ada alasan orang Itu enggak makan Lockdown Lockdown itu Kok bisa jadi kota lain Jadi kasih masuk Tapi kita tetap Parti kita sebiasa Kita ya Biasa aja Yang penting Di perbatasan itu Memang itu latih-latih lah Diawasin Bila perlu Cuma makan produk-produk Yang Barang aja Yang bisa masuk ke kota kita ini Orang Bila perlu Apa Buat pendaftaran online Atau pengaduan masyarakat Pendaftaran online Sudah ada Tinggal masyarakatnya Mau enggak mereka Menyesuaikan data Yang ada di masyarakat Dengan yang ada di pemerintah Misal Seperti lagi yang dibilang tadi Kalau yang kaya pember Arab Kalau kita ada dananya Minta Berikan aja Tapi kalau enggak ada Ada yang cerita Masalah si kehidupan dewa Masalah uang sekolah itu Bawa aku rasa Tergantung sekolah Masing-masing lah Ini kenapa Sekolah harus Bayar Karena guru pengen gaji Kenapa guru pengen gaji Karena dia mau bayar cicilan Kebutuhan pokok Biaya hidup Apabila Cicilan itu Itu enggak Dihindikan sementara Biaya hidup Kayak makanan itu Diberi pemerintah Restrik diberi pemerintah Mungkin mereka tidak Membutuhkan Itu lagi Ada bisa-bisa Kita ambil lah Cuman kalau Sistim Harus semua Diberikan gitu kan Kembali lagi Itu datanya juga harus Membutuh-butuh Pas sasarannya juga Enggak bisa pun Kalaupun memang Katanya yang Walaupun dia kerja Kerja gitu kan Tetap diberikan Mungkin jangan Jangan juga Juga Kan juga punya Ada pendapatan juga Sebenarnya kan Kasihlah yang memang Yang betul-betul Yang membutuhkan Yang membutuhkan Membutuhkan Sebenarnya kan Kalau uangnya Artinya Artinya Walaupun dia Berhenti kerja Paling tidak Adalah tabungan dia Pasti ada Kalau ada Kalau ada Langsung orang ada Jangan Kita Jangan Ini Bicara kemanusiaan Apalagi yang ada Persamaan Di mata Tuhan Manusia itu sama Ada yang aku tahu Bebe Ada yang aku tahu Jadi Itu bisa mungkin Jadi dampak Ini Pake Rasa Dipedulikan Masa Dia dapat Bahwa Enggak Dia dapat Ada yang Masa Dapat Ya Aku Susah Sekalipun Tidak Dapat Lebih Terkadang Terkadang Nanti 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 5% Ini Tetapi Yang itu 1.300 Oh Itu Di Pak Itu Ada Tambahan Lagi Yang 900 Itu Enggak Semua Gratis Enggak Semua 50% Ada Golongannya Juga Jadi Cuma Golongan Satu Ya R1 Gratis Yang 50% R2 R3 Enggak Kondisi Tengah Kondisi Kondisi Tengah Maksudnya Pemerintah Mengeratiskan Tapi Memberatkan Bagi yang 1.300 Kan diberatkan Padahal 1.300 Kehidupannya Seperti yang di Belanda Tidak Tentu Kita kan Punya Usaha Bisa berjalan Hari ini Cuma Usaha Marti Kita Kena Dampaknya Juga Dan Kita Enggak Bisa Mampu Bayar Listrik Lagi Enggak Bisa WRAR Lagi Jadi sebagai Apalah Konsumen Menurut Bang Ani Sendiri Apalah Yang harus Dilakukan Pihak Perusahaan PLN Oke Tapi Kalau itulah Artinya Kan gini Digratiskan Digratiskan Ya kan Sementara Perusahaan Sendiri Beberapa Tahun Lalu Dalam Kondisi Rugi Gitu Negara Ya artinya Kerugian Negara Kan gitu Tapi dengan Kondisi ini Kalau ini Artinya Dengan Pase Yang Dibilang Tadi 9 900 Sampai Ke Bawah Itu Di Apakah Ini Bermasalah Untuk Depisan Negara Sendiri Ya Itu Dia Masalahnya Ya memang Kalau Misalnya Memang Enggak Memang Kejajian Ini Ya memang Dampaknya Sudah Bencana Nasional Negara Sudah 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 Bahkan Bukan Indonesia Bisa Banyak Yang 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 Artinya Dampak Sosialnya Yang Harus Dipikirkan Yang Terutama Ya Tapi Ada Beberapa Daerah Artinya Kan Kondisi Kondisi Realnya Kan Gini Banyak Anggaran SKPD Gitu Ya Kan Dinolkan Gitu Tapi Ternyata Untuk Dampak Sosialnya Itu Gak Gena Gitu Artinya Banyak Di Daerah Atau Kecamatan Yang Belum Dapat Gitu Banyak Laporan Yang Seperti Itu Menurut Klin Sendiri Gimana Itu Kalau Artu Lias Disini Banyak Dengan Tentu Contohnya Gini Kita Pantau Berapa Waktu Yang Lalu Pembangunan Tiga Rumah Sakit Itu Apa Pembangunan Tiga Pusat Isolasi Membangun Tempat Yang Baru Adalah Alim Kensial Mestinya Dan Bisa Ditergunakan Untuk Yang Ini Lebih Penting Lagi Untuk Masyarakat Contohnya Ada Rumah Sakit Rondahir Rumah Terdagang Rumah Sakit Kan Ada Rumah Sakit Artinya Bantuan Itu Bantuan Untuk Skala Prioritas Terdampak Daripada Copit 19 Ini Ya Lebih Bagus Tadi Dan Dan Misalnya Untuk Lestri Banyak Copit Air Untuk Sembat Supaya Masyarakat Memang Terjami Masih Bisa Makan Tapi Masih Sebagian Kecil Ajanya Itu Bang Andi Yang Menerima Dari Dana Yang 110 Miliar Yang Dialokasikan Untuk Dampak Copit Ini Makanya Tadi Dibilang Sama Si Satri Artinya Merata Seluruh Misalnya Ada Dua Bisantar Ada Dua Ada 180 Dua Dua Ada Ada Berapa Artinya Diakomodir Misalnya Ada Orang Misalnya Malu Ya Udah Gak Udah Gak Disa Disi Tapi Kalau Misalnya Dia Gak Malu Dia Boleh Mendaftarkan Dirinya Sendiri Beli Kelurahan Atau Keterangan Dia Terdampak Daripada Akibat Pandemi Copit 19 Ini Ya Tidak Menyik Penghasilan Haji Dia Melaporan Aja Tapi Apa Juga Perlu Keterbukan Yang Asli Memang Penduduk Si Malungun Dengan Kondisi Pandemi Apa Ini Copit 19 Bantuan Bantuan Yang Harusnya Diberikan Kepada Masyarakat Apa Menurut Pandangan Dika Sendiri Bagaimana Pemerintah Harus Melakuk Terima Yang Pertama Penting Pendataan Pendataan Pertama Dari Pertama Bagaimana Orang Yang Pas Tepas Sasaran Apa Namanya Bantuan 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 Ini Gitu Kan Jangan Istilahnya Saya Kurang Sepaham Sih Sama Yang Dalam Artian Walaupun Dia Gimana Ya Kerja Tetapi Tetap Harus Dapat Maksudnya Gini Kita Berikan Dulu Sama Orang Orang Yang Benar Benar Membutuhkan Karena Kita Pastikan Anggaran Tidak Tidak Banyak Anggaran Kita Anggap Sebenarnya Negara Belum Mampu Untuk Keseluruhannya Pastikan Aja Orang Yang Betul Yang 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 Layak Yang Pas Sasaran Aja Dulu Baru Bicara Kedepannya Lagi Seperti Itu Untuk Bertahan Hidup Bisa Untuk Bertahan Hidup Bisa Bisa Sampai Kapan Yang Jadi Masalah Hari Ini Kita Ditagi Sama Ben Sama Lesi Jadi Harapan Dengan Kondisi Tersebut Artinya Cicilan Cicilan Dengan Kondisi Pandemi Copit 19 Ini Dengan Cicilan Yang Harus Dibayar Sementara Kita Butuh Makan Butuh Ini Segala Macam Nya Artinya Untuk Sementara Diliburkan Dulu Seperti Seperti itu Artinya Dampak Dampak Sosial Sosial Yang Tinggi Bahkan Ekonomi Pun Kenapa Masyarakat Jadi Nggak Keluar Rumah Ketakutan Yang Beraktivitas Nggak Bisa Tekanan Mental Jatuh Rasa Takut Ada Jadi Kalau Siapapun Yang menyebar Isu Corona Ini Yang Lebih Lebih Dan Yang Mengurang Pokoknya Memersahkan Masyarakat Tangkap Lagi Langsung Selidikin Jangan Pernah Takut Masyarakat Bersama Artinya Orang Orang Yang Menyebarkan Berita Hwa Gitu Iya Ibarnya Ada Satu Daerah Tidak Ada Positif Corona Tapi Dinyatakan Positif Yang Menyatakan Itu Tangkap Langsung Kalau Memang Terbukti Berbohong Walaupun Walaupun Itu Ketua Gugus Tugas Siapapun Siapapun Yang Meresahkan Masyarakat Di Mata Hukum Itu Itu Bersalah Masyarakat Tapi Kita Yakin Sama Penegak Hukum Kita Yang Sekarang Ini Jadi Yakin Masalah Penegak Hukum Berangin Iya Makanya Masyarakat Itu Yakin Dan Memberi Motivasi Dukungan Pada Penegak Hukum Bahwasannya Lakukan Pasti Penegak Hukum Makan Masyarakat Ya Saya Berharap Pemerintah Segera Buka Lockdown Tapi Tetap Masyarakat Yang Harus Berhati-hati Menjaga Kebersihan Pake Masker Karena Ini Bercanda Nasional Kita Bukan Tidak Percaya Dan Corona Kita Percaya Itu Ada Tapi Hanya Peluas Padahal Tetapi Tidak Perlu Perlebihan Juga Dengan Saya Melihat Hari Ini Sepertinya Dramatisir Ada Semacam Pembesaran Kekil Menjadi Pesaran Gitu Sehingga Orang Panik Gimana Panik Saya Kadi Rama Wandi Keliling Ngampung Ngampung Itu Kampung Ngampung Itu Kita Kita masuk Bisa Mekron Bid Kita Masuk Bisa Mekron Tenggung Tenggung Udah Kayak Hama Lah Jadinya Udah Macam Hama Kan Gitu Kita Melihat Itu Pakai Dana Desa Bid Iya Pakai Dana Desa Berapa Berapa Dana Yang 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 Tidak Begitu Penting Padahal Corona Itu Bukan Nibar Di Udara Loh Bid Nibar Di Udara Ya Yang Masuk Melalui Bulut Jadi Salah Jadi Mencek Jadi Artinya Lebih Bagus Dana Tadi Bisa Dipergunakan Untuk Yang Saya Bilang Tadi Untuk Subcit Di Sembasko Atau Bayar Listrik Masyarakat Yang Ada Di Desa Keberikan Uang Masyarakat Tandu Membeli Sering Bentuk Uang Cikak Kita Kan Kenapa Usaha Kita Mereka Atau Bukan Rok Dunia Supaya Kita Butuh Susibi Oke Kami Tidak Mau Susibi Minta Minta Kita Mau Tetang Kita Tapi Pemerintah Jangan Untuk Atas Kita Untuk Berusaha Bang Diki Apa Closing Statement Yang Mau Disampaikan Dengan Diskusi Ringan Kita Malam Hari Ini Yaitu Membahas Tentang Dampak Daripada Pandemi COVID-19 Tentang Bersenegi Antara Pusat Daerah Provinsi Dan daerah Dalam artian Untuk Menghadapi COVID-19 Kita Yakin Kita Pasti Sama-sama Pasti Bisa Mengawan COVID-19 Ini Ini Bakal Kita Lalui Ini Bakal Kita Lewati Dan Kita Sebagai Bangsa Yang Besar Bangsa Yang Kuat Untuk Menghadapi Sebelum Ini Kita Sudah Banyak Mengalami Cobaan Kedua Tetap Menjalankan Fisikal Stensing Sosial Stensing Tadi Kepada Masyarakat Jangan Dulu Memang Ikutilah Aturan Dari Pemerintah Karena Itulah Gujukan Kita Untuk Menghambat Mata Rantai Pandemi Untuk Masalah Ekonomi Tadi Sama-sama Kita Membahu Bagi Orang-orang Yang Merasa Mampu Mari Dibantu Sama Masyarakat Yang Kurang Mampu Kita Buka Apa Namanya Donasi Donasi Untuk Orang-orang Yang Memang Kehilangan Pekerjaan Seperti Itu Dan Juga Tetap Sama-sama Kita Merangkul Jangan Istilahnya Ditinggal Orang-orang Yang Khusus Teriak Sendiri Apakah Koleksing Statement Yang Akan Disampaikan Pada Diskusi Ringan Kita Pada Malam Hari Ini Harap Anda Untuk Kota Siantar Ini Lock Don Jangan Jangan Boleh Orang Masuk Kota Siantar Ini Selain Yang Memang Warga Siantar Ataupun Yang Masuk Karintina Dulu Biar Biarkan Orang Siantar Tetap Aktivitas Biasa Bekerja Sesuai Dengan Pekerjaan Masing-Masing Jadi Ekonomi Kita Pun Tidak Sulit Kita Pun Tidak Butuh Minta Minta Lagi Sama Pemerintah Sama Siapapun Karena Yakin Orang Siantar Ini Memang Orang Yang Biat Bekerja Jadi Tidak Hanya Perlu Bantuan Dari Pemerintah Sama Harap Buat Pemerintah Lebih Sungguh Sungguh Menangan COVID Ini Kalau Bisa Kalau Memang Ada Yang Kira-kira Membahayakan Untuk Kementingan Bersama Laporkan Dan Tidak Lajuk Jangan Bintang Takutin Banyak Sekarang Orang Takutin Masalah Corona Ini Yang Ada Jadi Ada Makanya Harapan Kami Yakin Sama Pendegak Untung Di Indonesia Ini Khususus Untuk Sumater Utara Sama Kuali Kotanya Kepala Daerah Kami Yakin Sama Keren Mampu Untuk Membawa Kita Selamat Dari Corona Ini Makanya Berikan Yang Terbaik Buat Kami Dan Kami Sama Mona Lisa Itulah Tadi Diskusi Ringan Kita Dengan Narasumber Bang Tri Bang Dika Bang Andi Juga Bang Wandi Yang Lagi Ngumpul Di Mona Lisa KP Membahas Tentang Kondisi Daripada Pandemi Copit 19 Diskusi Ini Mungkin Bukan Menjadi Bahan Bukan Menjadi Tertawaan Tapi Inilah Luapan Emosi Luapan Jiwa Daripada Orang 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 Muda Yang Melakukan Perhatian Terhadap Kondisi Wabah Nasional Yang Sudah Sangat Meresahkan Daripada Masyarakat Yang Ada Di Sumatera Utara Hususnya Di Kota Pematang Siantar Demikian Pemirsa Mona Lisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh